Intro Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue, Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang artis Amerika, keturunan Cina yaitu Lucy Liu Yilin. Ibu Lucy berasal dari Shanghai. Pada awalnya, dia bekerja sebagai ahli biokimia. Sedangkan ayahnya berasal dari Beijing. Dan merupakan seorang insinyur sipil. Keduanya kemudian pindah ke Taiwan, lalu bermigrasi ke New York. Pasangan ini kemudian melahirkan tiga orang anak. Yaitu John, Jenny, dan yang terakhir Lucy. Lucy lahir dengan nama Lucy Liu pada tanggal 2 Desember 1968. Ketika Lucy dan kedua kakaknya masih kecil, kedua orang tuanya melakukan banyak pekerjaan untuk bertahan hidup. Seperti dengan menjual pena jam digital, menjadi pembantu keluarga kaya, dan akhirnya menjalankan perusahaan kertas. Kedua orang tua Lucy sehari-harinya berbicara dengan bahasa Mandarin. Sehingga Lucy baru mempelajari bahasa Inggris di usia 5 tahun. Namun di kemudian hari, dia menjadi fasih berbahasa Italia, Spanyol, dan sedikit bahasa Jepang. Di usia 14 tahun, Lucy mulai bekerja di sebuah pabrik. Dia kemudian menggunakan penghasilannya untuk masuk ke sekolah menengah favoritnya. Di sekolah menengah, namanya bertambah menjadi Lucy Alexis Liu. Selama masa sekolah, Lucy mempelajari seni bela diri Filipina, yaitu Kali Eskrimah. Dia juga mengembangkan minat di bidang seni tari, lukis, fotografi, dan bisa memainkan alat musik akordeon. Setelah lulus SMA, Lucy melanjutkan pendidikannya ke Universitas New York. Namun karena merasa kurang cocok, dia kemudian pindah ke Universitas Michigan, jurusan Bahasa dan Budaya Asia. Di usia 19 tahun, Lucy ditemukan oleh seorang pencari bakat saat sedang menaiki subway. Berkat pertemuan mereka, Lucy pun tampil di sebuah iklan. Sejak saat itu, Lucy mulai tertarik dengan dunia akting. Setelah itu, dia bergabung menjadi anggota teater dan mengikuti audisi drama teater Alice in Wonderland. Tadinya, dia cuma mencoba mendapatkan peran pendukung. Namun ternyata malah terpilih menjadi pemeran utama. Hal ini membuat tekad Lucy untuk menjadi artis menjadi semakin bulat. Setelah lulus kuliah, Lucy pindah ke Los Angeles. Pada awalnya, dia mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Dari hari Senin sampai Jumat, dia bekerja sebagai sekretaris. Di hari Sabtu dan Minggu, dia bekerja sebagai instruktur aerobik. Di malam hari, dia bekerja menjadi pelayan restoran. Dan di sela-sela pekerjaannya, dia mengikuti berbagai audisi. Luar biasa ya guys, semangatnya si Lucy. Di tahun 1990, dia berhasil mendapatkan peran pertamanya di layar kaca. Dia berperan sebagai seorang pelayan di drama romantis Beverly Hills. Di tahun 1992, dia melakukan debut teater pertamanya di New York lewat drama Fairy Bones. Dilanjutkan dengan debut di film Hong Kong bersama Danny Lee dan Aaron Kuo di film berjudul Rhythm of Destiny. Setelah itu, dia mulai muncul di banyak serial televisi dan film. Seperti L.A. Law, Hotel Malibu, Coach, Home Improvement, Hercules, The X-Files, dan lainnya. Di awal karirnya, dia tuh jadi peran pendukung dulu di sekitar 16 drama dan 14 film. Untuk drama, dia baru mendapatkan perhatian setelah bermain di drama Ellie McBeal pada tahun 1997 untuk season kedua sampai keempat. Lewat drama ini, dia berhasil masuk ke beberapa nominasi di acara penghargaan dan berhasil memenangkan penghargaan Screen Actor Guild Award kategori penampilan luar biasa dalam serial komedi. Di tahun 2000, Lucy mendapatkan perhatian yang lebih luas setelah bermain di film Sang Hainun bareng Jackie Chan dan Owen Wilson. Lewat film ini, Lucy memenangkan penghargaan Blockbuster Entertainment Award kategori artis pendukung favorit film action. Kabarnya, untuk bermain di film ini, dia tuh dibayar sebesar 2.500.000 USD lho. Kesuksesan Lucy dilanjutkan dengan menjadi salah satu anggota Charles Angels. Lewat film ini, dia memenangkan penghargaan MTV Movie Award kategori tim layar terbaik. Kabarnya, untuk bermain di film ini, dia dibayar sebesar 1.000.000 USD. Setelah film ini sukses dan dibuat lanjutannya, bayaran Lucy meningkat jadi 4.000.000 USD lho. Di tahun 2001, Lucy menjadi pembicara untuk acara penggalangan dana Lee National Denim Day. Acara ini dibuat oleh Brent Jinsley untuk mengumpulkan dana sumbangan yang akan digunakan untuk penelitian dan edukasi mengenai kanker payudara. Diketahui, di tahun 1991, Lucy itu pernah terkena kanker payudara. Saat itu, dia tentu aja shock dan takut banget. Beruntung, ternyata kankernya jinak. Sehingga dia berhasil sembuh setelah menjalani operasi. Setelah itu, nama Lucy mulai dikenal dan mendapatkan peran lebih banyak di film-film selanjutnya. Seperti Hotel, Balistik, Cheaper, Kill Bill, lanjutannya Charles Angels, Price Blood Hunter, Watching the Detective, Shazam Fury of the Gods, dan lainnya. Selain berakting, Lucy juga menjadi pengisi suara di sejumlah film animasi seperti Mulan 2, Kung Fu Panda, Tinkerbell, dan lainnya. Di tahun 2004, Lucy ditunjuk menjadi Duta Amerika Serikat untuk UNICEF. Dia bersama-sama dengan UNICEF mengunjungi berbagai negara seperti Peru, Rusia, Pakistan, dan lainnya dengan misi menyelamatkan dan meningkatkan kehidupan anak-anak di seluruh dunia. Bersama UNICEF, dia berinteraksi secara langsung dengan anak-anak di negara tersebut. Dia juga menyaksikan secara langsung upaya UNICEF untuk menyediakan kebutuhan penting bagi anak-anak seperti air bersih, pendidikan, makanan, dan perawatan kesehatan. Selain sibuk syuting dan bekerja bersama UNICEF, Selama tahun 2004-2006, Lucy juga sibuk belajar menggambar, melukis, dan memahat di New York Studio School. Di tahun 2011, Lucy mulai mencoba menjadi sutradara di film pendek berjudul Mina. Selama berkarir dari tahun 1990 sampai sekarang, Lucy sudah bermain di sekitar 43 film dan 41 serial televisi. Dia juga menjadi pengisi suara di sekitar 37 film maupun serial animasi. Di luar kesibukannya, Lucy biasanya menggunakan waktunya untuk latihan seni bela diri kali es krimah, melakukan ski, panjat tebing, menunggang kuda, dan memainkan alat musik akordeon. Sejak kecil hingga dewasa, Lucy diketahui merupakan seorang vegetarian. Sejak tahun 1993, dia juga rutin mengadakan pameran seni yang memamerkan karya lukisan dan fotonya. Dia biasanya menggunakan nama Liu Yiling di setiap acara pameran. Dari tahun 1993 sampai saat ini, dia sudah menggelar pameran sebanyak sembilan kali. Di bulan September 2006, Lucy mengadakan pameran seni yang menghasilkan keuntungan lebih dari 267 ribu USD. Lucy pun menyumbangkan semua keuntungannya ke UNICEF. Selanjutnya, dia juga menerbitkan buku seni pertamanya berjudul 72. Semua keuntungan penjualan buku juga disumbangkan ke UNICEF. Bisa dibilang karena terus sibuk kerja dan mengembangkan bakatnya, Lucy tidak punya waktu untuk menjalin hubungan romantis yang serius. Tapi dia beberapa kali digabarkan pacaran sih. Di tahun 2000, Lucy pernah pacaran sama aktor George Clooney. Namun hubungan mereka cuma sebentar karena Lucy minta putus. Tapi alasan putusnya nggak diketahui. Kabarnya si Lucy itu sampai menyiramkan sampahnya ke wajahnya George. Namun karena Lucy lumayan tertutup tentang kehidupan pribadinya, jadi banyak gosip bermunculan. Saat itu dia dirumorkan merupakan seorang biseksual. Tapi nggak ada keterangan lebih lanjut mengenai rumor ini. Di tahun 2002, Lucy mulai pacaran sama sutradara sekaligus produser bernama Zach Helm. Keduanya bertunangan di tahun 2004. Setelah lima bulan hubungan keduanya akan das. Di akhir tahun 2005, Lucy dan George Clooney dikabarkan kembali pacaran setelah ke foto lagi berduaan. Namun setelah itu, Lucy diketahui menjalin hubungan dengan aktor bernama Will McCormack. Hubungan keduanya berakhir di tahun 2007. Di tahun 2010, Lucy dikaitkan dengan miliader bernama Noam Gotsman. Sayangnya karena Noam itu tajir banget, dia dan Lucy lebih banyak nongkrong di rumahnya yang gede banget dan selalu dijaga sama petugas keamanan. Jadi media agak kesusahan untuk mendapatkan foto mereka lagi berduaan. Sayangnya di tahun 2014, keduanya dikabarkan putus. Meskipun nggak punya pasangan, Lucy yang sudah berusia 47 tahun ternyata menjalankan prosedur surugasi. Yaitu meminjam rahim seorang ibu pengganti untuk mengembangkan sel telurnya. Jadi pada 28 Agustus 2015, Lucy mengumumkan kalau dia sudah melahirkan seorang putra bernama Rockwell Lloyd Liu. Setelah itu dia pun menjalani hidup sebagai single mother. Di tahun 2019, nama Lucy dicatat di Hollywood Walk of Fame di Hollywood Amerika Serikat. Dengan demikian, dia menjadi aktris Asia Amerika kedua yang masuk ke Hollywood Walk of Fame setelah Anna May Wong. Sekian cerita hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhirnya. Terima kasih.